Di setiap fase kehidupan, kita akan menemui kesulitan, kebimbangan, dan berbagai hal yang membuat kita merasa bentuk takdir yang kita miliki terlihat tidak beraturan. Perasaan-perasaan tentang kehilangan akan membuat kita seperti tidak lagi memiliki jalan keluar selain menyerah pada keadaan. Kemudian, kadang kita mempertanyakan di mana letak kekuatan dan tidak jarang kita mencari keberadaan sang pemberi ketenangan. Karena selama hidup kita akan diuji, maka selama itu pula kita harus menyusun rencana tentang penjelajahan di dunia dan jalan terbaik menuju sebuah kepulangan. Aku Dewi Sandra dan inilah ceritaku. Sejak kecil aku udah tau banget cita-citaku apa aja. Nomor satu mau jadi dokter, yang kedua mau jadi guru, yang ketiga mau jadi seorang penyanyi. Jauh banget ya tiga-tiganya. Waktu umur aku 16 tahun, Alhamdulillah dikasih jalan memang untuk lebih dekat dengan dunia musik. Dan ini aku lakukan setiap hari. Setiap hari. Sampai akhirnya aku melewati proses bertahun-tahun ada di industri musik, aku sudah tau produksi seperti apa segala macem. And of course you have to perform. Nah suatu ketika setelah udah cukup lama di industri ini, aku lagi nunggu di backstage, nunggu giliran aku untuk manggung. Tapi satu saat, entah kenapa, aku lagi fokus sama penonton aja. Jadi aku liat penonton. Oh oke. Mereka seneng banget ya sempat menyanyi ini ya. Histeris banget sampai ada yang pingsan, ada yang dorong-dorongan, ada yang teriak-teriak. Pokoknya macam-macam reaksinya. Sampai aku, entah kenapa, aku semakin fokus dengan penonton. Dan satu pertanyaan muncul di dalam diri aku. Mereka ini ngelakuin semua ini untuk apa ya? Untuk memuja seorang idola mungkin di atas panggung. Apa yang mereka dapat? Dan untuk si penyanyi aku, ya kita sih merasa seneng banget ya ketika ada di atas panggung, ketika bisa nyanyi bersama-sama, ketika kita merasa bisa menghibur orang. Tapi, the very truth is, setelah panggung itu selesai, acaranya sudah selesai, kita akan kembali kepada satu ruangan, mau itu rumah atau mungkin di dalam mobil. Dan kita akan kembali sepi lagi, seperti gak ada apa-apa. And I felt like, oke. Ini kayaknya ada sesuatu yang mulai aneh deh. Mulai aneh di dalam pikiran aku dan juga hati aku, sehingga aku nyampe ke titik dilema. What am I doing? Bener gak ya? Gue menghibur mereka dengan sesuatu yang benar, yang baik, yang positif atau enggak ya? Ini gimana ya? You know that kind of questions yang muncul dan aku sendiri gak bisa jawab. Aku sendiri bingung dan aku gak tahu harus pergi kemana untuk mencari jawaban itu. So, that dilemma of, ini adalah cinta pertama. Tapi kok bisa ya yang namanya cinta memberikan satu rasa yang juga oppositenya cinta? Bertanya, galau, bersedih ketika kita sendirian. Dan kadang-kadang bisa marah, apalagi kalau gak ada yang nonton dan dateng. Kayaknya, gila, gue udah kerja dan gak ada yang nonton, gak ada yang dateng liat gue. Tunggu, 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 tunggu. Ini gue bermusik untuk apa sih sebenernya? Muncul lah pertanyaan-pertanyaan itu. So, am I really doing it for the love of music? Atau memang gue minta imbalan? Gue minta perhatian, penghargaan, mungkin dalam bentuk materi. Mungkin gue juga minta fame, ketenaran dari karya-karya ini. Apa sih, apa sih sebenernya? Nah, itu mulai bergejolak di dalam hati. Dan ketika perasaan ini udah mulai muncul, jobnya semakin banyak. Semua yang menghubungi kita untuk ada di acara mereka, pasti ada request. Pasti. Entah request dari lagu ini, itu pokoknya banyak banget requestnya. Dan I'm like, you know, kok jadi kayak gini? Kok jadi minta-minta? Ya kalau misalnya mau Dewi Sandra dateng, yaudah terima Dewi Sandra apa adanya. Bahkan yang bener-bener gong banget buat aku adalah ketika mereka request aku pakai baju yang sekarang kalau aku bisa bilang, wah itu terbuka banget ya. Aku juga bertanya sama management, kenapa mereka jadi mulai ngatur-ngatur baju gue juga gitu. Kalau masih hubungan dengan musik, oke lah. Mungkin gue bisa, gue masih bisa tarik ulur, masih bisa memaklumi kalau musik. Tapi kalau udah pakaian, ini kan hak gue sebagai seorang manusia gitu. You can't tell me what to wear. Dan yang membuat aku bener-bener shock adalah ketika ada ucapan, yaudah sih Mbak Dewi, kan kita juga bayar lo. Yaudah lo pakai apa yang kita minta. Ini klien yang request. Wah, waktu itu keluar ya, denger kata-kata itu, aku ngerasa gila, gila gue murah banget ya. Murah banget dengan segitu gampangnya gue bisa diatur hanya karena memang gue dibayar dan itu request client. Wah, that was the point where I was like, no. Ini udah gak bener-bener gak bener buat aku. Tapi yang namanya orang kekeh ya, untuk memperjuangan sebuah mimpi, aku berusaha untuk tutup mata kuping semuanya. Udah fokus, fokus on the music, fokus on the music. Meskipun hati udah mulai kesel, marah, I still, I still did it. Aku setiap hari pergi keluar rumah, kerja, pulang, udah kelar. Besok kerja lagi, udah hidup gini doang ya. Emang hidup udah, udah, that's all you want in life. Gak sengaja satu hari dateng ke sebuah supermarket ketemu sama ibu-ibu. Aku boleh minta nomor telfon kamu gak? Buat apa mbak? Nanti ada pengajian, kamu tinggal di sini kan? Aduh, pengajian di sini bagus-bagus. Memang selesai, aduh, kalau mau ulang gak enak juga. Tapi kalau dikasih, aduh, yaudah deh, kalau dikasih reject aja kali ya, reject aja. Oke, fine. Akhirnya kasih nomornya. Setiap minggu itu pasti aku dikirimin message. Pada ewe, di sini ada pengajian ini. Dan bener, selama satu tahun itu aku cuekin. Gila ya, ini orang gak capek-capek ya. Bener-bener konsisten banget ngirimnya. Emang sebagus itu ya. Jadi mulai ada shifting of perasaan yang... Karena aku penasaran aja, kok ini orang kekeh banget ya? Ada sesuatu yang begitu indah kah di satu pengajian yang aku harus bener-bener belajar? Sampai akhirnya one year later, You know what? I'm just gonna go and see. Ada apa sih sebenarnya? Jadi datenglah aku ke pengajian itu. Seperti anak kecil yang penyel banget, kerudung ala-alaan, masih pake jeans, bawa buku. Karena aku bener-bener menyatet dan membuktikan bener gak sih kata ustad ini? Oke, dateng duduk paling depan lagi. Jadi ada apa-apa, ada pertanyaan, Ya, kenapa harus gitu? Kenapa? Kan Tuhan itu maha baik. Berarti semua orang pasti dimaafkan, diampuni. You know, questions like that. Yang aku selalu ucapkan. Terus dikasih jawabannya bagus-bagus. Bahkan materinya apa aku gak inget. Tapi yang aku tahu adalah setiap dia mengeluarkan si ustad ini, mengeluarkan ayat-ayat suci Al-Quran, I'm like, Ayatnya indah banget ya. Itu bagus banget. Ini kayak madu yang bener-bener manis banget. yang mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan aku sebelumnya satu persatu. Enak, say. Hmm, what's going on? Nah, setelah udah mulai tertarik dengan pengajian, dunia ilmu Islam, salah satu guru pertama aku adalah Ustadz Yuka Semeru. Dia itu kan backgroundnya juga sama, kurang lebih dia juga musisi. Dan sekarang aku tantang kamu. Coba deh, kamu akan mulai merasa perubahan ketika kamu sholat tepat waktu. Musa lama-lama deh. Tiga hari berturut-turut. Kamu bisa? Kamu telfon aku. Oh, tiga hari? Man, anybody can do that. Gak masalah. Ternyata, tantangan itu sama sekali aku gak bisa melakukannya. Dan memang aku akhirnya membandingkan lingkungan tempat aku bermain dengan lingkungan di mana aku sedang belajar. Itu berbeda sekali. Ketika aku lagi belajar, pastinya ingetin, ayo, amel air waduh, sholat yuk. Kita bareng-bareng aja, kita jama. Iya ya. Ternyata ketika bersama-sama dan rame-rame kita melakukan sesuatu yang baik, itu lebih mudah. Dibanding di satu tempat, kita harus usaha sendiri gitu. Yang ingetin kita sendiri, yang ngerjain kita sendiri. Karena yang lain juga pasti fokus dengan tujuan masing-masing. Dan ketika aku bersama lingkungan yang yang sama-sama ingin belajar, this is where I belong. Karena itu yang aku cari sebenarnya. Dan aku rasa setiap manusia pasti mencari kedamaian. Dan selama proses mencari, aku juga diuji at the same time dengan kehilangan ibuku yang gagal ginjal. Jadi dia melewati proses cuci darah dua tahun, kalau gak salah. Dan itu adalah sesuatu yang begitu sakit untuk menyaksikan. Melihat dia harus transfusi darah, badannya mulai kering, yang kering, ya cuman kulit dan tulang aja. Menyaksikan di Twitter rating seseorang yang kita begitu mencintai. Dan di satu sisi lagi, aku dalam satu pernikahan yang lagi di ujung tanduk banget. Wah, disitu udah, this is too much, I can't handle this. Ya Allah, ini apa lagi sih? Kan gue lagi berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi kenapa harus di uji lagi sih dengan hal yang begitu berat? Aku marah sama Allah karena aku merasa I don't deserve this. Ini adalah ujian yang gak fair banget. Sedangkan gue lagi berusaha memperbaiki diri. Sampai akhirnya ibuku meninggal dan itu tidak jauh dengan momen dimana aku ketok palu dan merasakan gagal. Lagi dalam rumah tangga dan aku marah. Marah sebesar-besarnya sama Allah yang If you're really a god, this is how you treat orang yang mau memperbaiki diri. Aku gak ngerti. Aku asli. Kayak yang What is this? This is a joke. Hidup itu hanya sebuah permainan yang memang udah Tuhan doang yang tahu kayak marah gitu. Ya, emang Tuhan doang yang tahu gue gak tahu apa-apa. Yaudah deh, terserah deh. Terserah mau dibikin apa. Kayak gitu rasanya. Karena sangking keselnya aku juga yang Oke, oke. Gue udah I've done it my way. Dan kalau menurut Allah ini cara yang salah yaudah. Sekarang aku ikut cara Allah deh. Dan akhirnya tetap aku ke pengajian. Aku mendengar tausia dan juga ilmu-ilmu yang membuat aku sedikit enggak. Sampai akhirnya aku juga gak tahu ini jalan Allah. Ketika aku mulai bisa menata satu per satu masalah-masalah dan kemarahan aku di dalam hati mulai tenang satu per satu memang dibuka. Contohnya aku dikasih pendamping dalam kehidupan dan ini adalah pendamping yang benar-benar menjadi jawaban. Aku gak mau mendapat hidayah karena ikut orang lain karena disuruh misalnya sama suami atau orang tua atau siapa saya gak mau gitu aku orang yang paling gak bisa kayak gitu. Dan aku gak mau karena ustadz yang bilang kamu harus wah gak bisa. Aku rasa kalau aku ingin itu pasti jauh lebih lama dan jauh lebih kena. Sekarang aku minta Ya Allah berilah petunjukmu. Dalam kehidupan aku sisa umur ini berilah petunjukmu dengan caramu. Aku cuma ingin mendapat satu tanda yaitu dari Engkau Ya Allah. Itu aja. Dan I will never forget this night Dan ternyata memang benar kalau sholat tahajud malem-malem you know you're just focused gak ada distorsi apapun hening semuanya hening dan kita memang fokus bangun niatnya memang sholat tahajud dan aku sholat aku sholat dan aku merasa malem itu ini sholatnya enak banget bener-bener berbeda dengan sholat-sholat sebelumnya mungkin ini enak banget aku merasa ini connection-nya ini enak banget sampai aku sujud ya Allah hidayah ya Allah hidayah aku hanya mau hidayah dan setelah selesai sholat aku duduk tapi sambil ngeliat-liat kamar ya ruangan tiba-tiba aku ingat banget di posisinya ini sholat disitu ada meja di atas meja itu memang ada Al-Quran akhirnya aku buka lah Al-Quran itu flip cuman itu jatuh sampai akhirnya terbukalah Al-Quran itu dan suratnya adalah Al-Hazab ayat 59 dimana mataku langsung zap that's the ayat yang aku harus baca yang berbunyi wahai nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak digabung dan Allah maha pengampun maha penyayang jadi mulai hari itu aku memakai hijab and the first time I wore hijab dan keluar ini hijab tidak akan dilepas lepas lagi ini adalah satu keputusan yang harus aku bertanggung jawabkan aku merasa ini adalah step yang pasti akan ada efeknya pasti akan ada dan ternyata efeknya yang tadi aku takut-takutin justru sangat-sangat membuat aku nyaman hijab membantu aku sangat untuk menjaga keimananku sholat yang tadinya susah malu sama hijab sendiri pasti iya aku harus sholat sholat cara bicara dengan orang lain yang tadinya cuek nyablak mungkin sadar-ngasadar aku bisa menyakiti orang aku berusaha untuk lebih menjaga karena gak matching dengan hijab kalau aku cara aku mulai berpikir pun juga tidak dengan satu persepsi tapi selalu dikembalikan kepada Al-Quran jadi itu mengubah mindset dan cara aku memenangi hidup i think now the game has just began aturan Allah dengan kuncinya dan memang kalau dipikir-pikir aku merasa kegelisahan itu muncul karena ketidari doan Allah sama dengan pekerjaan mulai ada rasa aneh sedikit aja no i don't think it's right jadi sekarang cara aku menghadapi hidup itu melihat bahwa yang namanya bahagia susah ujian rezeki segala sesuatu itu sudah diatur sama Allah dan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya tapi kalau kita benar-benar fokus dan benar-benar memperhatikan the little things in life ini salah satu contoh yang selalu pernah kaku ketika melihat daun jatuh kejatuhan satu daun itu kayaknya ini kan ada ayatnya di dalam Quran satu daun jatuh itu kalau tanpa izin Allah itu gak akan terjadi semuanya itu atas izin Allah buat Allah daun aja sepenting itu sehingga diatur kapan dia harus jatuh kapan nanti dia harus bukar si bunganya kapan dia nanti menjadi biji lagi nanti tumbuh lagi for me itu ya memang cuma Allah yang bisa melakukan itu salah besar kalau kita meragukan kekuatan dan kebesaran Allah jadi aku sekarang mulai merasa buat apa sih kita khawatir buat apa sih kita merasa takut buat apa sih kita berlama-lama bersedih sedangkan kita selalu dilindungi kita selalu disayang kita selalu diberi kesempatan sama Allah yang sedih itu harusnya orang-orang yang melewati kesempatan ini dan aku bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah banget Allah memberikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan demi kesempatan berapa kali aku mungkin gak lulus tapi itulah sebesar itu Allah sayang sama kita semua sayang sama mungkin aku hamba yang jauh dari sempurna jauh dari kebaikan jauh dari iman saya aja mau diselamatkan sama Allah dengan caranya yang begitu luar biasa dan saya rasa kita semua harus sadar dan paham bener-bener paham Allah itu memang maha adil this special relationship yang tidak bisa digantikan oleh apapun dan siapapun hubungan kita dengan pencipta kita dan dan for me Al-Quran adalah the connection but how do you connect with your creator menurut aku Al-Quran and I feel like the Al-Quran will always be your best love story antara kamu dan juga Allah apakah saya sudah jago baca Al-Quran dalam bahasa Arab masih jauh banget tapi setidaknya aku ada usaha dan aku selalu fokus kepada tafsirannya translationnya dan dari situ itu juga menjadi pemicu aku untuk mencintai Al-Quran dan sekarang ini aku lagi belajar dari nol ikro itu gak masalah aku melewati di fase itu selama aku bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran dan apa isinya sih hubungan kita sama Allah itu harus di atas hubungan kita dengan ciptaan-ciptanya dan dengan ini aku merasa bahwa hidup itu indah ya jadi kalau sekarang ditanyakan menurut kamu hidup itu apa sih ya hidup itu adalah proses melewati yang namanya kehilangan dan juga mendapatkan kayak aku kehilangan diri tapi mendapatkan hidaya kehilangan satu sosok pendamping tapi digantikan dengan seorang imam ketika ibuku meninggal tapi digantikan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa memberikan perhatian dan juga cintanya it's never gonna be the same tapi semuanya itu pas satu ayat yang paling kuat yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un segala sesuatu yang hidup pasti akan kembali kepada penciptanya sesuatu yang indah pasti ada saat-saat dimana tidak indah lagi sesuatu yang buruk pasti satu saat gak akan seburuk itu lagi akan akan muncul sesuatu yang baru dan mungkin menyenangkan and this is ini adalah roda yang terus berputar sampai kiamat nanti bahkan saya pun pasti akan menghadapi dimana sekarang ini saya ada besok ini bisa jadi gak ada dan ini adalah sesuatu yang harus kita benar-benar sadar the word the ayat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu bukan hanya untuk saya tapi untuk kita semua yang ada di bumi ini yang ada di alam semesta and it's something to think about kita sebagai manusia akan terus diuji dengan berbagai hal aku sadar apa yang aku alami selama ini hanya tentang perputaran menerima dan melepaskan karena hanya kepada Allah lah segala hal kembali maka hanya kepada Allah lah aku berserah diri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih